Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Tapi disampaikan bukan dengan berjalan-jalan Dari depan di teras rumah saya di Bintaro Tujuan saya membuat serial Jalan-Jalan adalah Supaya nilai-nilai inspirasi bisa disampaikan dengan relax, dengan santai Ada video klip yang bisa sebagai selingan Supaya Anda nggak lihat muka saya terus Kali ini saya mau berbicara, bercerita Gantikan saya dengan keluarga, istri dan anak Anak paling kecil, si Bungsu Pergi ke kota Byrd Di sana saya punya teman, sahabat Seorang konglomerat di Indonesia ini Maka rumahnya besar sekali Di Australinya, di Jakarta juga Di Pantai Indakabu, rumahnya gede banget Dan aneh kan mobil Jakantanya Mereknya apa, ada macam-macam merek Mobil mewah ada di situ Tapi teman ini baik banget Saya udah beberapa kali nginep di rumahnya Lalu dia tawarkan kepada saya Pak, kalau mau jalan-jalan ke kota Bisa ya jalan-jalan sendiri Pakai aja mobil saya Nih pakai yang ini, dikasih kuncinya Kan di kuncinya ada logonya kan Ini mobil yang mana nih? Yang ditawarkan tetap dipakai mobil Rolls-Royce Saya jujur belum pernah pakai mobil mewah Sekalasnya Rolls-Royce Tapi ya, karena dikasih kesempatan Ditawarkan, ya oke lah Karena memang rumahnya dia ini Mansion-mansion begitu kan Malah tidak dekat dengan stasiun Karena memang cari rumah dekat stasiun Ya orang yang mau tinggal di apartemen Tapi komplek-komplek rumah mewah Kebanyakan agak jauh Karena memang mereka Nggak akan pergi naik kereta Maka ditawarkan mobilnya Iyain aja ya Wah pertama kali naik mobil Rolls-Royce Waduh, kayak naik sofa Kayak duduk di atas sofa Duduk hanya, tongkrong hanya Belum lagi mobilnya berat Sehingga kalau ada geron jalan Ya nggak terasa Mobilnya berat Skopakernya bagus Jadi gelondeng-gelondeng-gelondeng Istilahnya itu gelondeng-gelondeng-gelondeng gitu Nah oke, singkat cerita Itu juga pertama kali saya Di luar negeri menggunakan Google Yang bahasa Inggris Kejadian sudah beberapa waktu lalu Kota Port ini Emang beda sama Sydney Kalau Sydney itu kayak Jakarta Port itu menurut saya kayak Nggak segeri badung sih Kayak Bogor Kotanya tenang, bersih Kota pensiun lah Banyak orang pensiun Atau bahkan orang-orang kaya Indonesia ya Pensiunnya di Port Apalagi jarak dari Bali Itu penerbangannya Cukup pendek ya Maka banyak orang Indonesia Punya rumah di Port Kembali keceritanya Waktu saya pergi Dengan keluarga Dengan naik Rolls-Royce ini gitu ya Sampai di lokasi yang kita tuju Istri anak udah turun dari mobil Istri saya sempat bingung Ini kenapa makhluk satu ini Nggak turun-turun Kenapa saya nggak keluar dari mobil gitu ya Saya itu bingung gitu Ini cara hand ramp-nya Gimana parkirnya Saya cari hand ramp-nya Nggak ketemu gitu ya Mobil saya di Indonesia kan hand ramp Namanya juga hand ramp kan Pakai hand Ini di dekat tangan Nggak ada gitu Yang bisa dipencet Jadi waduh Ntar kalau pencet ini Cup-nya buka Sampai keringat dingin Emang saya bisa telpon yang punya nih Tapi ah Masa telpon sih malu-malu Coba dulu dah Akhirnya ada sebuah Kayak semacam tombol Yang bisa diinjek Jadi bukan hand Tapi pakai kaki Cerat gitu Wih bener Lampu parkirnya nyala Aduh Kenapa lama banget Saya nggak tahu Gimana cara markirnya Membuat mobil Ini mobil mewah Itu kalau mundur Nabrak mobil yang lain Datang lundung Jalan ke jalan Waduh Pengalaman Tapi saya memang orang Tipe kalau secara Tempramen dasar Orang sanguin Yang learn by doing Berani mencoba Tapi dengan berani mencoba Nah kemudian Saya ini pergi dengan Anak saya juga Yang nomor tiga itu Tipenya sanguin Kalau dengan anak yang lain Yang nomor satu Yang lebih ke perfeksionis Melankolik Udah jangan lapa Jangan pakai mobil mewah Kita sewa aja lah Ini sama-sama sanguin Jadi Wah dia komentarnya Jadi bagus Papa ini Emang nggak ada matinya Selalu aja bisa belajar Papa ini selalu bisa menemukan Karena memang beberapa kali Anak saya itu kehilangan barang gitu ya Dia nanya saya Ketemu Ide nya adalah Cari solusi atas masalah Termasuk sampai masalah barang hilang Ada aja gitu ya Jangan tanya lagi Soal pompa rusak Pompa nggak nyala Dan sebagainya Saya kayak MacGyver di rumah Yang bisa membetulkan Aneka peralatan Kemampuan itu muncul Karena mencoba Ketika mencoba Akhirnya jadi tahu Kalau sampai nggak tahu Kan kita bisa tanya Coba kadang malu kan tanya Soal parkir mobil ini Saya bawa cerita ini Dalam kasus Parenting Di dalam mendidik anak Maka Anak akan muncul kemampuan Kalau dia diberi kesempatan mencoba Anak akan muncul kemandirian Kalau dia diberi kesempatan mencoba Anak akan menjadi kreatif Kalau dia diberi kesempatan mencoba Jadi rumah yang panuh dengan peraturan Membuat anak seperti terpenjara Sekalipun rumah itu rumah mewah Seperti sangkar emas Emas tapi jadi sebuah sangkar Burungnya nggak bahagia Nggak bisa terbang kemana-mana Dalam mendidik anak Perlu sekali yang namanya Memberikan kesempatan anak Untuk mencoba Dia mungkin akan Ya memang harus malah Orang yang tidak pernah salah Pasti bukan apa-apa Bahkan seorang Peter F. Duker Itu seorang Konsultan manajemen perusahaan Untuk seorang kru Yang mengoperasikan mesin Yang nggak boleh ada kesalahannya Pabrik makanan bayi Cari orang yang tidak suka mencoba Karena dia operator Yang harus mentaati SOP-nya Tapi kalau anda cari seorang CEO Seorang direksi Cari orang yang berani mencoba Yang panah berbanyak berbuat kesalahan Orang yang tidak berani salah Pasti tidak punya prestasi apa-apa Yang luar biasa Jadi justru Keberanian mencoba Dan kreativitas Dibutuhkan Untuk sebuah pekerjaan Dalam level tertentu Yang tentunya adalah Dalam level leader Ya pemimpin Karena itu kita perlu mendidik anak Untuk mencapai level-level itu Dan diantaranya adalah Dengan cara Memberi kesempatan mencoba Berkreasi Memberi kesempatan berbuat salah Menghadapi kesalahan Bahkan juga memberi kesempatan Seorang anak mengalami kegagalan Jadi saya lompat cerita Dari Melbourne, Perth, Australia Kita pindah ke Indonesia Anak pertama saya Orangnya perfeksionis Ranking satu terus Maka justru saya ajarin dia Pengalaman gagal Dia nggak pandai melukis Saya dorong ikut loba lukis Betul kalah Waktu kalah nangis Soalnya dia perfeksionis Biasanya ranking satu terus Piano juara Matematika juara Sempoa juara Superprint juara Maka dia ranking satu terus Dapet biasiswa Saya dorong ikut loba lukis Kalah nangis Emang sengaja Supaya dia punya pengalaman kalah Nah waktu dia nangis Wah panitia pak Ini kita berikan dia piala Sebagai harapan empat Mana ada namanya silah harapan empat Daripada anak bapak nangis Jangan Emang kita sedang latih dia Untuk menangis Kita latih dia untuk gagal Karena hidup ini Nggak selalu berhasil Dia pernah menghadapi sebuah kegagalan Dia mengatasi sedihnya karena gagal Coba anak nggak pernah mencoba Nggak pernah gagal Nggak pernah mencoba Nggak pernah salah Nanti begitu dia besar Dia kerja Dia menikah Menghadapi kesalahan Kegagalan stressnya luar biasa Depresi Karena sejak kecil Anak bisa dilatih Dilatih untuk gagal Dorong aja ikut loba Yang dia nggak mampu Pasti kalah Sehingga dia akan mengerti Bahwa hidup ini Dia tidak harus Bisa segala hal Dia punya Sesatu keunikan Yang dia hebat disitu Tapi dia tidak harus hebat Dalam segala hal Itu realitas hidup Yang dia akan Jumpai nanti Tapi kita bisa persiapkan Sejak usia ini Sejak kecil Secara sengaja Di dalam parenting Kembali ke soal Berani mencoba Juga hal yang penting Dalam hal kreativitas Saya sendiri Sebagai pribadi Yang berani mencoba Bahkan mungkin Sudah levelnya iseng Suka coba-coba Tetapi Ternyata Ini bukan hal Yang selalu negatif Ketika saya besar Dan saya menjadi Bekerja Saya bekerja di Astra Waktu itu Product development Business development Yang memang Kemampuan Dan keberanian Mencoba diperlukan Anak itu unik Temukan keunikannya Kalau dia suka mencoba Berikan dia kesempatan Kalau dia perfectionist Kasih kesempatan gagal Sehingga akhirnya Ketika itu terjadi Kita bisa masuk Sebagai coach mentor Untuk memberikan Nasihat yang tepat Sehingga kita bisa Membangun kepribadian anak Bukan hanya teori Tapi berdasarkan apa Yang dia alami Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam dasyat Bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton